CC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial adalah lembaga yang bergerak di bidang penelitian dan konsultansi sosial. Terdiri dari tiga layanan utama, yaitu research, consulting, dan institut. Perlu melibatkan rekanan, kami siap membantu institusi Anda dalam menentukan keputusan besar, kebijakan, program, dengan berbasis data dan penelitian. Poinnya adalah, Muhammad Yunus ini menganjurkan bahwa pengawas ataupun manajer wilayah yang memberikan kredit ataupun menyalurkan kreditnya kepada nasabah, kepada perempuan yang termiskin itu, haruslah orang yang berada di luar dari desa tersebut, ataupun orang yang baru pertama masuk. Jangan yang strong ties, jangan yang kenalannya di situ sudah tahu, sudah kenal dekat dengan orang-orang tersebut. Kalau kita meminjam istilah dari Grano Vetter, tentu dengan adanya ikatan yang strong ties tadi, malah justru akan kontraproduktif dalam aspek pengawasannya. Dengan ikatan yang lemah, justru pengawasan terhadap kredit yang disalurkan, memberikan bantuan, memberikan pinjaman, dan pengembalian pinjaman tersebut, jika diawasi dengan orang yang baru, ikatannya lemah, tidak kenal dengan masyarakat desa di situ sebelumnya, justru pengawasannya akan produktif. Di sini menciptakan produktivitas. Tentu yang tadi saya sebutkan adalah kegiatan non-ekonomi ya. Bagaimana aspek jaringan, di situ ada ikatan lemah, itu kan kegiatan non-ekonomi. Justru berpengaruh terhadap produktivitas, ataupun hasil dari ekonominya sendiri, pengawasan. Pengawasannya akan baik, akan produktif. Ya tentu jika diawasi baik, serapan dari duit, hasil bunganya, ataupun pinjamannya akan kembali dengan baik. Ini kegiatan ekonomi. Grano Vetter menitik beratkan di situ bahwa kegiatan ekonomi dan non-ekonomi itu saling melekat. Nah, di situ teman-teman poinnya. Nah, itu terkait dengan hasil ekonomi. Pun misalkan contoh yang lainnya ya, agak melompat saya kepada yang price tadi. Ini contoh yang menarik yang pertemuan sebelumnya sudah dibahas bahwa justru ada yang disebut sebagai apa ya, rongga struktural. Rongga struktural ini teman-teman, yang di luar dari ikatan lemah dan ikatan kuat rongga struktural. Disini nih, yang kemarin saya menggambarkan seperti itu, bahwa justru ada bridging ya, dari ikatan yang lemah ini, kenalan dengan kenalan, kita dengan kenalan kita justru akan memasuki ikatan yang kuat. Disitu teman-teman, ya contohnya yang kemarin ya, saya transaksi dengan seseorang, misalkan karena kita memiliki informasi, kualitas informasi, disebutkan oleh Grano Vetter juga, informasi yang kualitasnya baik, justru itu akan mempengaruhi harga. Kita memiliki akses informasi kepada toko penjual ATK di daerah tertentu, pusatnya, dengan kita mengetahui informasi, dengan kita cukup informasi, harga yang akan kita peroleh itu akan lebih murah dan sebagainya. Nah, itu disitu teman-teman, poinnya. Kita coba beranjak dari tokoh ataupun sosiolog ekonomi yang berikutnya, yaitu Victor Nia, teman-teman. Tadi saya memberikan bahasan di awal terkait dengan Grano Vetter dan juga Firborzu. Kenapa demikian? Bahwa, teman-teman, Victor Nia ini sebagai sosiolog ekonomi ya, Profesor Sosiologi Ekonomi dari Cornell University. Profesor Sosiologi ini yang mendalami Sosiologi Ekonomi di Cornell. Dan teori yang masyuri terkait dengan institusional baru ya, New Institutionalism. Bahwa konsep yang ada di dalam Victor Nia tersebut, dipengaruhi juga oleh Grano Vetter dan Firborzu, walaupun saling mengkritik satu sama lain. Suatu hal yang biasa ya, teman-teman. Ada tesis, ada antitesis, dan antitesis lainnya. Victor ini, saya mencatat di sini, terinspirasi dari konsep kemelekatan aspek ekonomi dengan non-ekonomi dari Grano Vetter. Dan juga, Victor ini melihat, ataupun fokus pada feel, ataupun juga arena dari Borju. Victor ini fokus kepada feel, arena dari Borju. Nah, hal yang menarik nih, teman-teman, ada apa ya istilahnya tuh, arena, feel. Saya berangkat dari arena, feel. Arena ini kan, ataupun feel ya, feel itu arena kontestasi. Dimana di situ ada aktor negara, ada aktor swasta, dan ada aktor masyarakat itu sendiri. Bahasannya sebelumnya, saya menjelaskan bahwa, apa ya, sebelum ke situ, bahwa Victor ini menganggap negara, aktor negara, di dalam kontestasi tersebut, termasuk aktor internal ya, teman-teman. Sedikit-sedikit, teman-teman. Jadi, Victor ini lebih relatif, mengamini bahwa peran negara itu cukup besar. Sehingga tidak heran, ketika misalkan, ketika kita berbicara agensi, ini mungkin pertemuan sebelumnya, kurang terlalu di dalam ya, agensi dengan agen itu berbeda, teman-teman. Agen itu lebih kepada aktor, ataupun individu ya, begitu juga dengan kelompok. Sedangkan agensi itu, dimaknai sebagai social skill, ataupun kemampuan sosial. Kemampuan sosial untuk apa? Untuk merubah struktur. selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!